Halo bro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di airdam channel nah jadi video kali ini saya akan membuat video cara setting router ya teman-teman nah buat kalian yang belum lihat video unboxing si router ini kalian bisa tonton dulu aja ya ada di video sebelumnya tuh atau bisa kalian cek linknya di deskripsi atau bisa juga kalian pencet di pojok kanan atas ya teman-teman nah jadi buat kalian yang belum mampir di channel airdam jangan lupa di klik tombol subscribe like share dan aktifkan juga notifikasinya biar tidak ketinggalan video unboxing dan tutorial dari airdam channel ya teman-teman nah jadi sebelum kita ke penyetingan si router ini disini saya mau setting itu lewat hp ya makanya saya sudah siapin tuh di meja hpnya ya teman-teman nah tetapi sebelum kita ke cara penyetingannya disini saya mau menjelaskan dulu buat kalian yang masih belum paham apa sih router itu ya teman-teman ini buat orang yang masih belum paham yang masih belum mengerti gitu kan soalnya banyak yang nanya juga ke saya gitu kan tentang router ini nah jadi pokoknya sebelum kita ke penyetingannya disini saya mau sedikit sharing ya tentang router-router ini ya yang sejelas mungkin dan sesingkat mungkin ya karena mungkin videonya akan sedikit agak panjang ya teman-teman nah router itu adalah sebuah perangkat hardware atau perangkat keras ya teman-teman yang dimana fungsi router ini utamanya adalah untuk menghubungkan atau memungkinkan jaringan yang berbeda agar bisa komunikasi dengan benar ya atau router ini akan menghubungkan si modem untuk membangun koneksi internet kemudian menghubungkan atau menjembar ruaskan ke depis-depis kalian ya misalnya kayak gini gambarannya kayak gini kalian punya rumah ya kalian punya rumah nah terus kalian tuh di rumah itu kalian udah pasang wi-fi ya teman-teman wi-fi nya dari Indie Home ya kebanyakan sekarang dari Indie Home udah punya wi-fi udah pasang wi-fi nah terus kalian punya usaha kontrakan atau kosan rumah ya yang mungkin sedikit agak jauh dari rumah kalian terus mungkin kalian pengen ada sebuah jaringan koneksi di kontrakan kalian atau kosan kalian ya teman-teman nah tetapi si sinyal atau koneksi internet dari rumah kalian ke kosan atau kontrakan kalian itu tidak nyampe atau kayak tidak stabil kayak gitu ya teman-teman nah kalian bangunlah sebuah koneksi internet di kontrakan atau kosan kalian dengan menggunakan si router ini ya jadi bangun sebuah koneksi internet di kosan atau kontrakan kalian nah jadi fungsinya itu seperti itu ya nah jadi kayak gitu ya gambarannya mungkin kalian mengerti ya nah jadi gitu ya jadi itulah pembahasannya nah dan si router ini si router dari TP-Link yang tipe TL-WR820N ya teman-teman nah si router ini dia sudah dilengkapi dengan 4 mode ya teman-teman modenya itu ada router standar atau mode router di Powell ya terus 2 access point mode terus ada range extender mode dan ada vsp mode ya teman-teman jadi ada 4 mode si router ini sudah dilengkapi dengan 4 mode ya nah dari 4 mode itu ada perbedaannya teman-teman mungkin 1 sama 2 itu sama 1 router model-router standar ya atau default dan 2 itu access point mode nah itu mungkin sama ya sama sama persis nah yang ketiga ini modenya range extender mode dan yang keempat wisp mode ya teman-teman nah itu sama juga eh teman-teman tapi dia berbeda sama nomor 1 dan nomor 2 ya sama access point dan router depaul itu beda ada perbedaannya nah jadi untuk mode si router depaul atau standar dengan access point mode itu sama ya itu sama dia harus menyiapkan atau kalian harus menyiapkan sebuah kabelan yang terhubung ke modem wifi yang ada di rumah kalian ke si router ini biar si router ini dapat akses internet gitu ya teman-teman atau ada internetnya gitu jadi dia mengambil pusatnya itu dari modem yang sudah kalian pasang di rumah gitu modem indihome lah misalkan kayak gitu ya teman-teman jadi si akses point sama si router standar itu dia harus menggunakan kabel kabelan yaitu kabelan seperti ini nah seperti ini ya teman-teman jadi mati apuk nah itu untuk nomor 1 nomor 2 itu harus menggunakan kabelan ya biar dapat akses internet ya dari modem ke router ini nah tetapi untuk mode yang 3 sama 4 yang dimana modenya itu ada rank extender sama WISP mode itu berbeda sama nomor 1 nomor 2 berbedanya itu si rank extender mode sama WISP itu dia tidak menggunakan kabel tidak menggunakan kabelan yang dimana dia menggunakan sebuah wireless ya jadi si router ini mengambil akses internetnya itu dari modem yang sudah kalian pasang tuh di rumah modem indihome misalkan nah dia tangkep ya dia tangkep memakai wireless dia tangkep dan terus dia sebar ruaskan lagi di kosan atau kontrakan kalian jadi tidak menggunakan kabel jadi entahlah pokoknya dijelasin ya di pas penyatingannya nah jadi kayak gitu ya mungkin tadi penjelasan tentang router dan sharingnya itu mungkin ya jelas ya teman-teman ini sekali lagi ini buat orang yang masih belum paham ya teman-teman nah jadi disini saya akan memasang atau contohnya tuh saya mau menyetting dua tipe ya teman-teman perwakilan dari nomor 1 eh nomor 2 dan nomor 4 ya nah disini saya mau setting mode router standar ya sama rank extender mode ya jadi saya mau mau nyetting yang dua itu ya teman-teman karena kalau misalkan disetting semuanya empat-empatannya itu ya mungkin videonya bakalan sedikit aja agak panjang ya jadi ya yang penting sama ya teman-teman sama aja sih sebenarnya settingannya settingannya itu cuman perbedaannya itu dari kabel sama tidak menggunakan kabel gitu ya teman-teman jadi sekarang kita langsung ya mulai aja untuk penyatingan si tutorialnya ini oke let's go nah oke teman-teman disini saya sudah siapkan adapternya ya adapter bawaan si tp-link tp-link routernya dan saya juga sudah siapkan si kabelan dan si kabelan ini sudah terhubung ya ini saya sudah terhubung ke modem yang ada di ruang keluarga ya ini sudah terhubung ke modem nah disini kita akan colokan dulu ini si adapternya ke listrik nah setelah nyalakan listrik saya sudah hubungkan ya ke listrik lalu kita colokkan ya di lubang power nah ya kita colok sudah terhubung ke listrik nah disini sudah nyala ya berkedip ya nah setelah itu setelah itu kita sambungkan juga si kabelan ini ya si kabelan yang sudah terhubung ke modem wifi indihome ya yang ada di ruang keluarga nah disini saya hubungkan ke port LAN ya nah ini kan LAN ini eh ini WAN ini LAN 1 LAN 2 ya jadi disini saya colokan ke WAN seperti ini nah disini ada indikator ya warna yang ini hijau hijau ya nah disini saya menyantinya menggunakan HP Android aja ya biar tidak biar gampang biar simpel gitu ya teman-teman nah oke teman-teman nah disini kita mulai ya nah disini kita pergi ke setelahan wifi nah setelahan wifi disini ada TP-Link 9BC8 nah disini juga ada tipenya ya tuh 9BC8 ya jadi setiap router ini beda-beda tipe SSID nya ya SSID nya ya nah disini beneran yang punya saya 9BC8 ya nah disini lalu kita hubungkan ke si router nya nah disini lalu dia meminta password dan passwordnya itu ada di belakangnya ya belakang sini nih ada passwordnya wireless password fin ya nah disini kita masukkan 22721860 nah setelah itu kita sambungkan nah disini sudah tersambung untuk wifi nya ya nah disini sudah tersambung dan sekarang kita akan setting mode router standar atau mode router di Paul ya nah setelah sini kita kembali nah lalu kita pilih browser ya terserah mau browser apa aja ya nah disini kita ketik ip address nya untuk ip address nya 192.168.0.1 nah setelah itu kita masuk nah disini sudah tampilannya berbeda ya disini sudah ada di situs TP-Link nya ya teman-teman nah disini kita disuruh mas apa membuat password ya disini bebas ya ini ya disini saya masukkan apa ya 12345 eh nama ee RT misalkan apa ya nah gitu ini kita masukkan lagi 12345到3340 otek misalkan ya coba kita lihat wah tanya nah kayak gitu ya ya terserah terserah kalian ya nah untuk untuk contoh seperti ini sudah buat password-nya lalu klik lets get start ya nah disini sudah masuk ke bagian sini ya mudah-mudahan jelas ya nah disini ada slide tim John ya disini karena saya ada berada di Indonesia ya jadi kita cari si tim Johnnya yang ini Bangkok konek Jakarta ya ini nah sesudah kita pilih untuk tim Johnnya lalu kita next nah disini auto-detect ya disini auto-detect dan disini saya menggunakan dynamic IP aja ya Nah setelah seperti ini lalu kita next nah untuk di bagian dynamic IPnya sudah ya jangan ada yang diubah lagi kayak gini aja kita next lagi nah dan disini ini untuk nama SSID ya atau nama Wi-Fi yang akan dia kita pancarkan entarnya ya misalkan disini saya ganti nama SSID nya apa ya router standar standar kayak gitu lah pokoknya ya Nah dan ini untuk passwordnya ya sini kita ganti aja passwordnya sama-sama ini aja sama yang tadi ya 12345rt misalkan ya Nah dan disini ya kalian nggak mau ditampilin untuk SSID nya gitu kan kalian bisa kalian kalian bisa kasih centang disini tapi disini saya perlihatkan aja ya Nah seperti udah seperti ini kalau kita next kita next wah ini password kurang katanya disini satu ini aja deh bisa apa ya ini aja in push misalkan 5 4 3 2 1 bisa ya Nah seperti itu kita next nah disini konfirmasi katanya ya konfirmasi setting kita lihat lagi ini udah bener belum gitu kan ini waktu tim jurnya udah bener dynamic IPnya virus on dan SSID nya router standar passwordnya nih ya sudah beres sudah oke lalu kita next nah disini tunggu dia merestart wifi nya ya kita tunggu nah dan disini ya sudah finish ya Nah kalau seperti ini lalu kalian kembali lalu kalian buka lagi settingan wifi nah tuh disini sudah sudah terlihat ya router standar yang SS yang kita buat tadi ya Nah setelah seperti ini lalu kita masukkan si password yang tadi kita masukkan si password yang tadi yang in push push 5 4 2 3 2 1 ya disini coba kita konikkan oke sudah tersambung ya statusnya sudah tersambung nah lalu kita cek untuk internetnya nah kita coba main apa ya main YouTube lah nah ya otomatis YouTube nya nggak buffer nggak buffering langsung muncul video-video orang ya tuh berarti ini sudah ada koneksi internet ya oke ini untuk modus router standar atau router default ya ini untuk caranya terus kita next ke mode rank extender ya oke let's go nah oke teman-teman jadi sekarang kita langsung ke mode rank extender ya nah kita colokkan lagi ya si kabel power ke lubang power ke lubang power lalu si kabelan ini saya nggak colokkan ya oke nah disini kita siapkan lagi tapi sebelumnya saya sudah riset ya untuk routernya tadi kan untuk cara si router default tadi kan udah tuh saya riset sekarang sudah di bawaan routernya lagi ya nah jadi sekarang kita mulai lagi untuk mode rank extender nya ya teman-teman dan disini sama sih ya untuk caranya nah kalian pergi lagi ke settingan wifi nah disini sudah terlihat ya tp link 9bc8 untuk tipe router yang punya saya ya disini kita sambungkan lalu kita masukkan lagi untuk passwordnya tadi passwordnya yang di belakang itu oh ya 22 22 72 18 18 60 kalau kita sambungkan nah oke disini sudah tersambung tersambung tanpa internet ya ya iyalah soalnya belum disetting ya teman-temannya nah disini sudah tersambung untuk wifi si tp link nya si routernya lalu kita buka lagi browser seperti yang tadi ya sama ya nah disini kita cari lagi masukkan lagi untuk ip address nya 192 yang ini aja ya tadi udah nah untuk ip address nya ini sama nah disini seperti yang tadi masukkan lagi kita disuruh buat password ya nah disini kita masukkan lagi ya nah disini kita masukkan lagi apa ya sama aja ya kayak tadi ya 1 2 3 4 5 rt 1 2 3 4 5 rt nah disini nah kita dibawa ke setelan sini lagi nah oke untuk waktu time zone nya kita cari lagi yang honei bangkok jakarta ya bangkok honei jakarta ya yang ini nih ya oke nah dan disini bedanya itu untuk line extender kita harus eh pergi ke yang logo ini yang kayak logo infrarate ya nah kita klik yang logo ini nah disini itu sudah ada ya otomatis ada router mode yang router standar tadi terus ada access point ada line extender yang mau kita bahas ya dan ada wish mode usb mode ya temen temen disini karena disini saya mau kasih contoh rank extender jadi kita di mode ada range extender ya nah kita pilih range extender lalu kita oke nah setelah itu ini suruh di restart atau di reward ya nah disini kita tunggu beberapa detik ya tuh si lampu di router nya mati terus nyala lagi ya kita tunggu nah setelah seperti ini nah seperti ini sesudah seperti ini kalian pergi ke settingan wifi lagi nah dia akan tadi otomatis merestart ya si routernya si routernya jadi kita masuk sambungkan lagi ke wifi si tp link nya nah disini sudah terhubung kita kembali lalu lalu pas disini kita reload ya reload nah disini kita suruh masukkan password yang tadi yang 12345rt ya kita masukkan nah setelah kita masukkan lalu kita login nah disini sudah masuk nah disini ada tulisan connect to host network ya nah disini nah disini ya ada di 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 wilayah di wilayah saya ini atau di ruangan saya ini ada dua wifi ya ada dua akses internet nih ya temen temen yang jelas ini yang punya saya ya yang satu ini yang punya saya yang ada di ruang tamu di ruang keluarga dan untuk id dua ini ini yang punya tetangga ya temen 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 ini jauh sih sebenarnya ada berapa meter ya mungkin 10 meteran ada kali ya tapi ini bisa dapat ya nah ini ini tetangga ya ini wifi tetangga dan ini wifi yang punya saya yang dirumah ya modem yang dirumah nah sebagai contoh kita pakai yang punya saya aja ya nah misalkan kalian mau jalur atau akses internetnya dari modem kalian yang ini misalnya kita pilih aja yang ini satunya yang punya saya nah dan disini kita masukkan password yp modemnya ya masukkan password yp modemnya ya nah kita masukkan nah ini sudah lalu kita oke nah disini sudah langsung ke set extended network ya nah disini ini ini untuk nama SS ID nya ya untuk nama ntar si nampil wifi nya itu di device kalian ya nah disini kita ganti untuk namanya apa mode mode X extender gitu ya nah terus untuk security nya disini pakai aja yang WPA ya personal nah disini kalau misalkan kalian mau diumpetin untuk nama si SSID nya kalian bisa kasih centang disini tapi disini saya enggak ya nah untuk password nya kalian bisa ubah disini ya atau kita ubah aja deh ubah menjadi sama yang kayak tadi ya yang RT yang 12345RT ya nah seperti itu nah kalau sudah kayak gini sudah oke lalu kita next nah disini suruh dilihat lagi sudah bener apa belum ya nah untuk host router ini host router itu saluran internetnya itu dari modem yang yang ada di ruang keluarga saya ya modem wifi ya ini pusatnya dari sana internetnya gitu kan nah untuk ini mode nya tuh password nya pokoknya udah oke ya untuk nama SSID nya nah setelah kayak gini lalu kita save dan kita tunggu beberapa detik ya oke nah disini udah ya udah finish kita kasih centang lalu kalian bisa lihat lagi password nya tapi yang kalian lupa ya untuk nama SSID oke lalu sudah benar lalu kita finish klik finish nah seperti ini lalu kita kembali lalu kita coba hubungkan masuk ke settingan wifi nah disini kan ada tuh tertulis mode extender ya nah disini kita coba sambungkan untuk password nya tadi 12345678 oke lalu kita coba sambungkan oke nah oke ya disini kita terlihat untuk statusnya mode extender sudah tersambung nah lihat ini nah lihat ini ini kan ini kan kabelan yang dari modem wifi in the home saya ya tidak terhubung ini cuman yang lock power doang ya disini ya karena dia kata saya tadi ini untuk mode rank extender sama USB itu itu sama ya tetapi beda untuk mode access point sama router standar tadi kalau router standar sama access point menggunakan harus menggunakan kabelan yang terhubung ke modem internet ya kalian dan nah tetapi kalau kalau mode rank extender sama USB itu tidak tidak perlu menggunakan si kabel ya atau dia menggunakan wireless ya dari dia jadi dia nangkep eh sinyal atau akses internetnya itu dari modem dari modem yang kalian pasang lah ini di home lancernya dan dia tangkep ya dia tangkep sebelah sini misal nah lalu dia sebarluaskan lagi gitu temen-temen jadi untuk gambarannya itu seperti ini nah seperti itu ya gambarannya mudah-mudahan sih kalian jelas ya dan mengerti juga gitu ya apa yang saya omongin gitu ya temen-temen nah disini saya lupa belum dicoba untuk akses internetnya ya ada gak akses internetnya gitu kan patut kamu ketahui garis bawah ini wifi sama dengan internet itu tidak itu salah sebenarnya temen-temen kalau misalkan wifi gak ada akses internetnya itu gak bakalan bisa internetan gitu temen-temen wifi wifi internet internet ya gitu nah disini kadang kalian suka ada apa namanya ada tertera disini wifi kalian nih misalkan tapi jaringannya itu gak ada gitu nah itu kayak gitu ya nah jadi kita coba sambungkan ini sudah tersambung ya untuk model yang kedua tadi model extender nah kita coba sambungkan udah tersambung terus kita coba jelajahi YouTube ada gak akses internetnya nah disini langsung terbuka ya tuh untuk si akses internetnya berarti ini sudah ada jadi kalian tinggal nikmatin akses internetnya kayak gitu temen-temen ya ini tanpa menggunakan kebelan tapi menggunakan wireless ya kayak gitu ya oke mungkin ya mudah-mudahan jelas sih ya untuk penjelasannya dari sharing tadi membahas router ya mungkin jelas ya dan ini juga bisa dipakai kalau kalian bisa kayak gini gitu kan kalian bisa usaha gitu kan usaha wifi ini gitu kan itu ya temen-temen emang sih kalau masalah internet itu kayak sedikit agak membingungkan gitu soalnya banyak banget yang harus kalian ketahui gitu ya temen-temen jadi video ini sebenarnya buat kayak aku gitu kan yang masih belajar sama-sama belajar itu dan aku tuh kayak pengen sharing juga buat orang-orang yang masih belum paham tentang apa itu router kayak gitu ya temen-temen nah dan mudah-mudahan video yang saya buat ini itu bermanfaat banget ya mudah-mudahan itu bermanfaat dan mudah-mudahan kalian sehat selalu ya nah jadi buat kalian yang baru mampir juga jangan lupa di klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan juga notifikasinya biar tidak ketinggalan update video terbaru atau video-video unboxing dan tutorial dari Epidome Channel ya temen-temen oke mungkin cukup sekian aja untuk videonya mudah-mudahan sekali lagi video ini bermanfaat buat kalian yang pengen sama-sama belajar ya oke mungkin cukup sekian aja untuk videonya jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati